Pemirsa Pemerintah Kota Tanggrang melepas atlet-atlet terbaiknya untuk terjun ke Ajang Festival Olahraga Rekreasi Nasional ke-4 Tahun 2022 di Pusat Pemerintahan Kota Tanggrang, Banten pada Kamis 3 Juni. Wakil Wali Kota Tanggrang, Sahruddin, berharap agar olahraga rekreasi bisa menjadi olahraga yang menghasilkan segudang prestasi. Dan siap juara. Agar atlet yang berangkat dapat berprestasi di Jengkvarnas dan olahraga rekreasi dapat menjadi olahraga prestasi. Memang semua olahraga itu menjadi lingkup kormi ya, Komite Olahraga Masyarakat Nasional Indonesia di Kota Tanggrang. Memang semua ini bisa mewarnai bukan hanya sebagai olahraga rekreasi saja, tapi dari olahraga rekreasi menjadi olahraga prestasi. Selain itu, untuk meningkatkan gairah olahraga rekreasi masyarakat, pemerintah Kota Tanggrang telah membuka fasilitas olahraga di ruang-ruang publik untuk bisa dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat yang hendak berolahraga bersama keluarga. Seperti di Stadion Benteng Ribon, Kota Tanggrang, dan sejumlah gedung-gedung olahraga di setiap kecamatan. Terima kasih sudah menonton!